Intro Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Sungguh bersyukur pada hari ini di dalam rahmat Tuhan yang baru Kita akan bersama-sama membaca dan merefleksikan akan firman Tuhan Tetapi sebelum lebih jauh mari saya mengajak kita untuk berdoa Ya Tuhan kami sungguh bersyukur atas setiap pimpinanmu bagi setiap kami di dalam setiap harinya Kami percaya Tuhan anugerahmu itu menopang akan kehidupan kami Rahmatmu yang selalu baru itu ada di dalam setiap hari untuk membentuk kami sebagai murid-muridmu Karena itu ya Tuhan di dalam penyertaanmu yang selalu sama itu Engkau yang juga boleh terus membentuk kami di dalam firmanmu itu Ya Allah Ruh Kudus biarlah Engkau yang menerangi akan hati keberadaan kami untuk tertuju kepada firmanmu Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tanganmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Dan dasar firman Tuhan pada hari ini terambil daripada kejadian 34 Mari bersama-sama kita membacakan keseluruhan daripada bagian ini Tetapi di dalam video ini saya hanya akan membacakan beberapa ayat saja Yaitu ayat 1 sampai yang kelima dan 30 dan 31 Mari bersama-sama kita membacakan Alkitab kita Kejadian 34 Ayat 1 sampai yang kelima Dina dan Sikem Pada suatu kali pergilah Dina anak perempuan Leah yang dilahirkannya bagi Yaakub Mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem anak Hemor Orang Hewi raja negeri itu Lalu Dina dilarikannya dan diperkosanya Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina anak Yaakub Ia cinta kepada gadis itu Lalu menenangkan hati gadis itu Sebab itu berkatalah Sikem kepada Hemor ayahnya Ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku Kedengaranlah kepada Yaakub bahwa Sikem mencebari Dina Tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya Jadi Yaakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang Ayah 30 dan 31 Yaakub berkata kepada Simeon dan Lewi Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini Kepada orang kanaan dan orang feris Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya Apabila mereka bersekutu melawan kita Tentulah mereka akan memukul kita kalah Dan kita akan dipunahkan Aku serta seisi rumahku Tetapi jawab mereka Mengapa adik kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan sundal Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Ketika Tuhan mempercayakan kita untuk berkeluarga Dalam hal ini saya memang belum berkeluarga Tetapi ketika Tuhan mempercayakan kita untuk berkeluarga Itu tidak lain adalah bagaimana melalui keluarga Kita dapat mempermuliakan nama Tuhan Pasangan suami istri Ketika mereka memasuki batera rumah tangga Maka mereka akan berproses bersama Dibentuk bersama Saling melengkapi Untuk menjadi pasangan suami istri Yang mempermuliakan nama Tuhan Bahkan ketika mereka dianugerahkan anak Mereka menjadi orang tua Bagaimana mereka mengarahkan anak mereka Untuk dapat hidup takut akan Tuhan Untuk dapat mencintai akan Tuhan Dan disitulah sebagai orang tua Anak Mereka diarahkan Untuk bersama-sama Mempermuliakan nama Tuhan Melalui keluarga yang dipercayakan Beberapa hari ini kita telah melihat kisah Daripada keluarga Abraham, Isaac, dan Yaakub Mereka adalah bapak-bapak leluhur Untuk kita orang percaya Dan ketika kita melihat akan kisah Daripada keluarga mereka Keluarga mereka pun tidak sempurna adanya Keluarga mereka pun banyak melakukan Yang namanya kegagalan Namun Tuhan mau kita belajar Daripada kisah keluarga mereka Agar kita dapat melihat Akan proses pembentukan Tuhan Yang Tuhan juga mau terjadi Di tengah-tengah keluarga kita Di dalam kejadian 34 ini Kita dapat melihat Daripada kisah keluarga Yaakub Dimana Yaakub pun Sebagai orang tua Sebagai ayah Dia telah tidak sempurna Dia telah gagal Di dalam menjadi contoh Bagi anak-anaknya Yang pertama Dimana Yaakub gagal di dalam Memperingati Anak-anaknya Akan bahaya Daripada Bangsa kafir Ataupun bangsa Yang lainnya Secara khusus ketika Mereka tinggal Di daerah Sikem Yaitu di Tanah Kanaan Sebenarnya kalau kita melihat Di dalam kejadian 31 Ayat yang ke-13 Disitu Tuhan telah memperingatkan Kepada Yaakub Untuk segera kembali Kepada keluarganya Yaitu Bapaknya Isaac Tetapi di dalam perjalanan pulangnya itulah Yaakub memilih untuk Tinggal di daerah Sikem Tanah Kanaan itu Dan sebenarnya ketika Dia tinggal di daerah itu Yang adalah daerah bangsa kafir Disitulah ada bahaya Untuk dirinya Dan keluarganya Karena mereka bukan penduduk Di negeri itu Dan benar saja Bahaya itu pun terjadi Kepada anak perempuannya Yaitu Dina Ketika Dina Bergaul bersama perempuan-perempuan Di negeri itu Yaakub sebenarnya sebagai seorang ayah Dapat memperingati anaknya Untuk jangan sampai bergaul Terlalu jauh Di dalam daerah itu Karena Dia anak gadis Dia bukan penduduk Negeri itu Dia bisa mendatangkan Akan godaan Kepada Pria-pria Yang ada di dalam Daerah itu Dan benar saja Ketika Yaakub Tidak memperingati Akan hal ini Kepada Dina anaknya Eksiden pun terjadi Sikem melecehkan Dina Secara Seksual Dan disinilah Kegagalan Yang telah dilakukan Oleh Yaakub Dan kegagalan yang lain Yang terjadi Yaitu Yang kedua Setelah eksiden Pekcehan seksual terjadi Yang dilakukan oleh Yaakub Yaitu Dimana dia malah Mendiamkan Akan peristiwa itu Padahal dia sebagai seorang ayah Seharusnya mencari keadilan Seharusnya memberikan Pembelaan kepada anaknya Seharusnya menghibur Menguatkan Akan anaknya Namun ternyata Kenapa dia memilih diam Karena Dina Adalah anak Yang lahir dari istri Yang kurang dicintainya Dan yang ketiga Kegagalan yang terjadi Kepada Yaakub Dimana Dia lebih mementingkan Dirinya sendiri Ketimbang Menjadi ayah Menjadi orang tua Yang dapat mengarahkan Anak-anaknya Kepada firman Tuhan Di dalam ayat 30-31 Yang kita sudah baca disini Ketika Yaakub Memarahi Anak-anaknya Disitu lebih berindikasi Bagaimana Yaakub Yang mementingkan Akan dirinya sendiri Karena disitu Dia mengatakan Kenapa kamu serang Akan Sikem Dan penduduk negeri itu Jumlah mereka Lebih banyak dari kita Mereka akan menyerang Kita kembali Dan disitulah Anak-anaknya Menyatakan Kenapa Adik kita itu Diperlakukan sebagai Seorang perempuan Sundal Yang disini Menunjukkan Sebenarnya Seharusnya Yaakub Dapat Mencari Keadilan Pembelaan Menghibur Menguatkan Anaknya Dina Yang sudah dilecehkan Secara Seksual Dan cemat yang terkasih Dalam Tuhan Apa yang bisa kita Refleksikan Dari Firman Tuhan Di hari ini Kita bersama-sama Telah melihat Akan kegagalan Yaakub Sebagai Ayah Sebagai Orang tua Di hadapan Anak-anaknya Dan Sebagai orang tua Mari kita tidak Ikut-ikutan Di dalam hal ini Tetapi Di balik Ketidaksempurnaan Dan kegagalan Yang juga kita bisa Lakukan sebagai orang tua Mari kita tetap Mencari apa yang menjadi Objektif Firman Tuhan Sehingga dapat Mengarahkan Peran kita Sebagai orang tua Di dalam Keluarga Yang kita Bangun Dan Sebagai anak juga Kita dapat Merefleksikan Dari Pada firman Tuhan Pada hari ini Yaitu Kita juga Jangan ikut-ikutan Dengan saudara Laki-laki Daripada Dina Yang membalas Kejahatan Dengan kejahatan Tetapi Dengan Juga Ketidaksempurnaan Yang bisa Dilakukan oleh orang tua Kegagalan Yang mereka lakukan Kita tetap Sebagai anak Mencari Apa yang menjadi Objektif Firman Tuhan Sehingga Lewat keluarga kita Kita pun dapat Berperan dengan Semestinya Mencari Apa yang Menyenangkan Dan memuliakan Nama Tuhan Mari bersama-sama Kita berdoa Ya Tuhan Terima kasih Untuk firmanmu Yang telah diberitakan Kepada setiap kami Tolong kami Ya Tuhan Untuk benar-benar Bisa melakukan Apa yang menjadi Objektif Firmanmu Sehingga Rindu ya Tuhan Melalui keluarga Yang juga Engkau percayakan Kami dapat mempermuliakan Engkau Terima kasih ya Tuhan Untuk firmanmu Pada hari ini Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya